Hi everyone, welcome back again to my youtube channel, my name is Kevin Sayli, pada youtube channel, dan ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency, so if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini, teman-teman, welcome back again di update untuk altcoin, kita akan ngebahas untuk Binance Coin atau BNB, tadi kita sudah sempat tanya juga ke grup telegram, dan ternyata banyak sekali yang setuju untuk kita bahas BNB lebih awal, saya sebelumnya sempat ngecek juga ya, dan ini kebetulan ada salah satu rekan-rekan kita lah ya, dari di grup advance ya, hari ini sebetulnya ada beberapa event, saya lihat disini yang lumayan, itu ada stepen atau GMT, terus juga ada tour, tapi ini kayaknya tour wallet ya, listing aja, terus ya gak terlalu banyak sih ya, beberapa ya mungkin ini kayak komnya, ini kom seharusnya, tapi logonya berikmetic ya, saya pikir itu metik tadi, oke, nah itu ya tadi, jadi saya pikir saya tanya dulu, barangkali teman-teman ada yang lagi pantau GMT juga, karena ini lagi posisinya, lagi trending banget, dan hot sekali, yaitu di hari ini ya, plus nanti tour chain itu ada mainnet release di akhir bulan, tinggal 31 Mei, jadi be prepared, tour mudah-mudahan bisa rebound signifikan ya, oke, dan karena akhirnya teman-teman putuskan untuk pilih BNB, jadi kita bakal discuss untuk BNB terlebih dahulu, ini kita lanjut dari analysis terakhir yang sempat saya sharingkan di YouTube channel saya, dimana BNB, disini kalau kita lihat, sebetulnya yang gak begitu baik dari kondisi BNB saat ini adalah dia berhasil breakdown dari trendline yang VD major ini ya, kalau kalian perhatikan, ini trendline tuh sebenarnya trendline bullish juga, atau bull run selama 2020 ya, dari 2000, oh sorry, 2021, selama bull run dia di atas trendline tersebut, dan ini sebenarnya kalau kita tarik secara gambaran garis besar, ini bisa membentuk semacam sanding triangle pattern, jadi kayak gini gambarannya teman-teman, cuman sayangnya, BNB gagal mempertahankan area ini, sehingga dia patah dari trendline-nya, dan sekarang testing support terkuatnya selama pergerakan di bulan Mei, Juni, dan Juli 2021, jadi itu adalah area support yang paling majornya, plus kalau kondisinya kalian perhatikan, ini mirip-mirip lah sama Bitcoin ya, kita lagi ketahan di area lowest yang tahun lalu, terus kayak lagi berusaha mungkin melakukan akumulasi atau gimana, tapi yang pasti ketahan aja itu udah bagus, jadi kalau kita lihat, ini kita bisa consider sebagai area yang berpotensi menjadi area tempat akumulasi para buyers atau para whales, sehingga saya akan consider area ini as potential bullish order block ya, kalau misalnya BNB disini berhasil mematahkan area ini, maka our next potential target untuk bagian bottom-nya adalah di kisaran 200 dollar, karena memang itu adalah area terakhir tempat support-nya berada, dan kalau kita lihat, terakhir tail candle-nya pun sampai 220 dollar, tapi close candle-nya itu berada di 270 dollar, jadi saya pikir ini cukup positif. Dan kalau menilai dari pergerakan time frame daily, sebetulnya kita bisa lihat ya, pergerakan ini cenderung membentuk semacam descending channel, jadi kalau misalkan kita berhasil naik atau rebound sekalipun, kita tetap tidak boleh terlalu happy atau terlalu positif, positif, karena disini masih ada resistance yang begitu kuat, dan disini saya bisa katakan sebagai area confluence of resistance, terdiri dari trendline dan juga antara dua trendline malah ya, saya bilang, trendline bull sebelumnya dan trendline descending yang saat ini sedang berlangsung. Jadi, jangan terlalu rush, jangan terlalu confident dulu, kita masih perlu memperhatikan terhadap potensi rejection di bagian atasnya. Dan di area ini terdapat major support resistance yang mungkin saja bisa menjadi area tahanan atasnya kita jika seandainya BNB rebound kembali, dan itu di antara kisaran range 332 dollar, jadi ini saya akan kasih label atau saya kasih nama sebagai SNR. Kenapa SNR? Karena sekarang posisinya sebagai resistance, di mana sebelumnya dia sempat berfungsi sebagai sebuah level support. Nah, itu adalah hal yang perlu kita perhatikan untuk kondisi BNB, terutama pada time frame daily. Secara momentum, sebenarnya kalau kita perhatikan dari RSI, ya memang dia sebelumnya sudah masuk ke area oversold-nya, jadi memang sewajarnya kita melihat market bisa rebound dulu, karena ini adalah sebuah koreksi ya, yang begitu signifikan dari bagian atas, dan istilahnya sudah sangat signifikan sampai-sampai kita overextended, bahkan terhadap si exponential moving average 21. Dan kalau kita perhatikan, EME 21 saat ini berada di 327 dollar, dan itu dekat sekali dengan support and resistance di 329 dollar. Jadi, somehow area tersebut bisa mengetrack pergerakan BNB untuk rebound, mungkin semacam gravitasi yang menarik, atau magnet yang menarik, supaya si Binance Coin atau BNB itu bisa testing terlebih dahulu ke level tersebut. Nah, untuk BNB bisa naik sampai ke area atau angka level tersebut, apa sih yang perlu diperhatiin? Kita bakal coba cek dari time frame yang kecilnya, dan sementara ini, kalau misalkan kita perhatikan, big fund zone atau area 327 dollar itu juga merupakan area yang saya pertimbangkan sebagai area big fund zone, di mana tempat para sellers terakhir melakukan selling pressure yang begitu signifikan dan sangat strong, sehingga terjadi another lower low price ya, dari pergerakan lowest terakhirnya. Dan itulah mengapa 328 dollar sampai 327 dollar sampai 329 dollar itu berpotensi menjadi our important level untuk melihat BNB bisa berbalik arah. Jadi, intinya kalau misalnya dia gagal atau tidak mampu melewati level 329 dollar, dalam arti kalau 330, 331 itu belum termasuk ya. Dalam arti di sini adalah, candle harus close dengan signifikan dan berhasil bertahan di atas area tersebut, at least untuk beberapa hari setelahnya. Jadi, entah dia mungkin membentuk sideways, lalu dia dilakukan follow up lagi, di situ baru menarik teman-teman ya. Dalam arti, baru potensinya besar sekali untuk BNB kembali ter-reversal. Nah, selain itu ada area-area yang kita consider juga sebagai area yang cukup penting, karena itu saya akan coba gunakan chart kosong dulu, supaya teman-teman bisa lihat proses breakdown-nya. Untuk Big Fun Zone, kita tempatkan di kisaran area ini. Sama-sama kita sepakati, karena area tersebut juga merupakan area yang sangat penting pada time frame daily-nya. Sementara, kalau kita perhatikan proses pada time frame hourly-nya, sebetulnya sebelumnya ini sempat kayak menguat impulsif. Lalu dia gagal mempertahankan momentum dan turun, saat ini kita sedang testing kembali terhadap area resistance yang ada di kisaran range tersebut. Jadi, saya bisa katakan area ini juga bisa dikonsider atau dipertimbangkan sebagai area bearish order block. Kisaran seperti ini, lebih kurangnya. Di mana setiap kali kita testing terhadap range area ini, kita mendapati BNB ter-reject. Jadi, sebelum area ini berhasil dilewati, maka sedikit kemungkinannya untuk BNB bisa perform dengan baik dan berubah menjadi bullish kembali. Itu adalah satu pertimbangan kita. Sementara, untuk bagian bawahnya, kita lihat candle mana yang paling impulsif dan area ini yang kita bisa consider juga sebagai potential bullish order block-nya dia. Jadi, kalau misalnya seandainya BNB pada time frame hourly, dia mampu melewati area lowest sebelumnya dan itu di kisaran range ini, maka big potential kita akan testing sampai ke $270. Karena memang di level tersebut terdapat support atau bullish order block yang bisa memaintain pergerakan BNB tetap berada di dalam minor bullish trend-nya atau minor uptrend-nya. Nah, teman-teman, kita juga bisa perhatikan lagi lebih clear pada time frame yang lebih kecil. But, before kita masuk lebih detail ke sana, saya akan tambahkan dulu trendline di kisaran range ini. Karena ini adalah area recent low-nya dia. Yang mana-kala kalau misalkan berhasil dipatakan, berarti ini sifatnya dia sudah mengalami perubahan struktur market. Kalau kita lihat lagi lebih clear, ini bisa kita pertimbangkan juga membentuk semacam ascending triangle. Which means di bagian atasnya akan seperti ini. Jadi saya akan tambahkan garis dulu di bagian atasnya karena ini adalah potential resistance-nya dia. Kalau misalnya kita masih ter-reject dari kisaran range ini, plus di sini terdapat bearish order block-nya, maka very likely kita akan melihat BNB kembali turun sampai ke kisaran range $300 untuk testing ke bagian bawahnya. Karena kalau misalnya kita lihat lebih micro lagi, berdasarkan time frame 15 menitnya, ini kelihatan karakteristik atau lebih ke momentumnya itu sudah mulai berubah. Kalau kalian perhatikan sebelumnya, di sini ada lower high, lower low, lower high, lower low, and then lower high, and then lower low, lower high, but then berubah jadi same low. Dan di sini lah terjadi semacam seperti double bottom, dan berubah bertransisi menjadi higher high, higher low sequence sampai pergerakannya saat ini. Higher high, higher low, and then higher high, and then higher low. Nah, kalau misalnya somehow BNB ter-reject di kisaran range ini, dan dia berhasil mematakan area lowest sebelumnya, beserta dengan area di sebelah sini, maka big potential BNB akan kembali testing ke trendline di bagian bawah, terutama untuk time frame 1 jamnya dia. Itu adalah pertimbangan kita untuk saat ini melihat bagaimana kondisi pada BNB. Hopefully, video ini bisa memberikan informasi kepada teman-teman sekalian, jadi silakan perhatikan area-area yang berpotensi menjadi pembalikan arah, beserta menjadi tahanan bawah pada si BNB. Yang pasti, secara keseluruhan, kita masih dalam tekanan sellers, dan saya belum bisa katakan bahwa BNB siap untuk rebound atau menjadi bullish lagi. Dan ya, saya rasa itu saja update-nya untuk All Coins kali ini. Hopefully, BNB update bisa berikan informasi ke teman-teman lebih detail lagi. Dan nanti untuk chart-nya saya akan share juga di grup telegram, so make sure kalian gabung di grup telegram. Di situ saya sengaja ubah menjadi satu arah, supaya kita di sini bisa mendapatkan informasi yang lebih baik dan terhindar dari FOMO atau istilahnya scammers yang berkeliaran di luar sana. Mungkin di kesempatan kali ini juga saya ingin sharing ke teman-teman bahwa kenapa kita ubah itu jadi satu arah. Pertama, karena faktor scammers juga. Teman-teman, dalam setiap satu bulan sekali, kita dari tim admin selalu mendapatkan informasi ada orang yang kena tipu. Dan itu sangat disayangkan. Jadi, orang istilahnya memanfaatkan celah ini untuk menjadi sarana mereka untuk melakukan penipuan. Dan oleh karena itu, untuk menghindari lebih lanjut, kita putuskan untuk ubah jadi satu arah. Sehingga para scammers atau penipu itu nggak bisa ambil data teman-teman dan kontak-kontakin teman-teman satu persatu untuk dimintai uang lah, dibilang saya menawarkan staking lah, dan lain sebagainya. Trust me guys, I never menawarkan peluang-peluang seperti itu karena saya cukup yakin di financial market ini sangat perlu yang namanya kepercayaan ya. Dan yang pastinya, ya... Intinya kalau saya saat ini bukan orang yang bersertifikasi, jadi bukan orang yang tepat untuk melakukan itu. Intinya pahami itu saja. So, I think itu aja informasi yang bisa saya sharingkan. Hopefully you guys enjoy this video. Don't forget to leave me your thumbs up kalau kalian suka dengan kontennya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan update informasi cryptocurrency terbaru. Oke? God bless everyone. Have a nice sleep. Sleep nggak tuh? Belum waktunya tidur ya. Selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi di next update. Cheers! Bye-bye.